Brand-brand besar ayam goreng terus terang aja Gak apa-apa Brand-brand besar ayam goreng yang lagi Kena badai PHK Betul, dan investasinya juga Gak terlalu besar Untuk ukuran fried chicken dengan level Seperti KFC, McD Saya mau independen dong, saya mau bikin Brand sendiri, tapi semua peralatan perlengkapannya Mau saya pakai emang gue, karena kan itu Lokasinya peralatan perlengkapannya punya mitra Tinggal cabut almasnya aja Tinggal cabut almasnya aja Silahkan jalanin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Kawan-kawan sekalian Masya Allah, hari ini berbahagia sekali Karena saya kedatangan sahabat Guru, mentor, abang Dan ini terkait sama Juga Instagram saya Yang rame sama ayam goreng Jadi kalo temen-temen ngeliat Saya suka keliling-keliling ke almas Itu sebetulnya bukan endorse ya Numpang makan Nah ini hari ini Honor-onernya datang Top manajemennya Karena banyak sekali yang bertanya kepada saya Tentang bagaimana kemitraannya Jadi saya undang saja Top manajemennya almas Mas onernya untuk kesini Bincang-bincang tentang kemitraan Bang Oktak Mas Bram Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Bang Oktak nih Udah banyak yang kenal Founder dari Abu Yagrub Owner dari Almas Fried Chicken Kalo Mas Bram dimananya Mas Bram? Boleh ga berkenalan? Kalo saya Asisten pribadinya Asisten pribadi Pokoknya Mas Bram yang bertugas di kemitraan lah ya Kurang lebih demikian lah ya Insya Allah Bang Oktak Sebelum masuk ke kemitraan nih Gimana setelah Almas Fried Chicken Usia udah berapa? Usia almas tuh? Usia almas 2,5 bulan Apa yang Bang Oktak rasakan? Saya sih merasakan banyak ya Tapi saya pengen denger dari onernya 2,5 bulan ngejarin almas What you feel? Luar biasa sih sebenernya Banyak pergolakan di sisi batin Karena sesuatu yang memang Ini hadiah banget dari Allah Kita tidak persiapkan semua ini Bahkan tidak dalam rencana kita juga Akan sampai diundang di podcast ini Karena kita mempersiapkan sesuatu yang Kita pelan-pelan pun juga bukanya Kami ga ada promosi Kita buka juga Di dekat outlet kami Jadi analisa lokasi pun juga Kita tidak terlalu mendalam Yang kita lakukan adalah Kita buka lokasi dekat head office kita Dekat rumah saya juga Kalau andaikan ada yang kurang Kita perbaiki pelan-pelan Jadi sebetulnya Awal membangun Almas ini Sebelum viral luar biasa Itu adalah Ya udah deh Ini udah lolos riset Kita coba launching sederhana gitu Bener Karena kayak pengalaman tadi Kebuli Abuya Kami buka dulu 10 outlet Kita pelajari kan tentu Banyak yang harus diperbaiki Nah Almas pun juga sama Kita kan main di Lautan fried chicken Iya kan? Kita juga memikirkan Ini bukan sesuatu yang baru sebenernya Fried chicken Di atas ada Mekdi Ada KFC Ada Ricis dan lain-lain Di bawah pun juga ada yang jauh lebih banyak Dan ribuan cabang Kita memang gak pengen Ini akan menjadi yang biasa-biasa aja Mimpi kita besar di Almas ini Besar banget mimpinya Makanya kita ingin mempersiapkan Yang bener-bener rapi dulu Perlahan Perlahan Jadi jarak Almas Outlet pertama ke head office kita gak sampai 1 kilo Dari rumah saya pun juga gak sampai 1 kilo Tujuannya bener-bener kita Jagain banget nih bayi Sampai dia matang Baru kita bikin mengembar Tapi Kadar Allah Allah yang gerakin itu semua Masya Allah Mulai dari hari pertama Itu Kalau bisa dilihat dari reviewnya Iya Banyak yang complain Baru kali ini kita Datang ke restoran yang kita mau bayar Ditolak-tolakin sampai 3 kali kata dia Oh gitu pak? Karena gak nampung kan Oh antriannya Antriannya Karena awalnya kita cuma dual fryer ya Cuma dual fryer yang kita anggap Ya mudah-mudahan Bisa dapat omset 8 juta sehari aja udah habis Oke 8 juta per hari rencananya Ya rencananya 8 juta per hari Kadar Allah Allah yang gerakin semua Bisa tembus 45 juta Masya Allah 45 juta Jadi 5 kali lipat dari itu Sementara tempatnya sama Parkirannya sama Jumlah karyawannya sama Untuk SOP yang kita siapin di 8 sampai 10 juta Ya Pasti akan crowded ya Kami mohon maaf air batin Untuk semua customer yang pada hari itu Yang jadinya kecewa dengan Ketidaksiapannya kita Gitu sih Tapi memang dari situ kita jadi banyak belajar Gak boleh lambat-lambat nih kita nih Jadi hari keduanya kita langsung beli fryer lagi Hari ke tempatnya kita beli fryer lagi Sampai ganti warmer juga ya Sampai warmer kita ganti juga Ciler juga Ciler juga Bahkan meja Kasirnya pun juga kita bikin 2 sekarang Iya berlapis Berlapis Karena Apa namanya dapurnya Spacely dapur gak segitu Nah yang lebih luarnya biasa lagi Kita yang tadinya mau bikin Gak kemitraan Maksudnya 10 outlet on outlet Maksudnya abu yang grup dulu Gak buka kemitraan Betul Tapi Umat mintanya Aduh jangan kelamaan pak Gitu kan Keburu Kita ini bagi-bagi Apa namanya Kebermanfaatan lah Kata dia Kami kan juga pengen Bermanfaat untuk Orang banyak Jadi di hari keberapa Bang Okta Atau Mas Buram Orang udah mulai hunting Franchisenya Almas Hari keberapa Hari kedua Hari kedua ya Ada mitra pertama yang di Ceger Yang sekarang udah buka Outlet Ceger itu Salah satu mitra yang memaksa kami Untuk Bermitra Bahkan Cabang kita yang di Banjarwijaya Yang tadinya on outlet Itu diambil sama mitra Kecuali galaksi ya Galaksi Galaksi masih kita semua Karena Di Tiga itu Yang ketiga yang dua Kita pegang dulu ya Sama-sama di Bekasi Yaudah lah ya Kita lepas Begitu Dan sekarang Alhamdulillah Ya Sudah Sudah Apa namanya Bergabung 50an 52 ya Hari ini Bergabung 52 mitra Artinya 52 titik Sudah on progress Tegak lima outlet ya Ya Tegas Saya tuh hafal loh Almas Bintara The first Almas Bintara Kedua Lalu buka di Galaksi Itu selang berapa ya Tiga pekan Iya Gak sampai sebulan Lalu pekan kedepannya Banjarwijaya Tangerang Betul Saya kesana tuh Itu juga wonderful Yang keempat Ceger Bintaro Dan yang baru saya kunjungi kemarin Kelapa 2 Aksesui Depok Ya Allah Dua setengah bulan Yang dulu bayangannya Dua setengah bulan Ya satu bayi itu Dijakin mungkin Enam bulan kali ya Kita bikinnya Satu tahun Sepuluh cabang Kita bilang Ini kita mau bikin serius ya ini Kita pelan-pelan ya Jadi gak Masifnya kayak Kebuliabuya Kebuliabuya kan kita Dua ratus outlet dalam dua tahun Nah ini Kita main santai ya Kita belajarin banget banget Karena kita pengen Bener-bener mateng Baru kita Besarin Sepuluh itu Untuk setahun targetnya kita Masya Allah Sekarang 52 Setengah bulan Oke Ini kan terasa banget Berarti produk yang sangat kuat Kuat ya Bang Okta dan Mas Bram Ini produk yang sangat kuat Lalu kemudian Demand orang sangat kuat Nah sekarang Konsep bermitranya Seperti apa konsep bermitra Dari Almas ini Kalau misalnya orang Bum bermitra itu Informasi apa yang pertama Mereka harus dapatkan Boleh? Dari Mas Bram Oke Untuk kemitraannya kita Buka dari harganya 399 juta 399 juta Ini supaya Teman-teman Gak salah tangkep Ini per Nilai per Agustus ya Ya Ini kita rekaman Di bulan Agustus Kalau misalnya Mau bermitra Apa informasi Yang pertama harus dapatkan Oleh mitra Mas Bram Pertama ya Mereka akan kita informasikan Biaya kemitraan dulu Biaya kemitraan Senilai 399 juta 399 juta 399 juta Ini kalau Kalau misalnya Saya boleh katakan Ini boleh disebut Biaya franchise gak sih? Franchise ya Berarti ini biaya kemitraan Untuk mendapatkan apa saja nih Kang Mas Untuk 399 juta Di dalamnya itu ada Hak penggunaan brand selama 5 tahun Hak menggunakan brand Almas Selama 5 tahun Oke Kemudian ada aset-aset Di dalamnya ada Flip fryer Ada chiller Ada freezer Berikut training karyawan Recruitment Itu detailnya ada Nanti kita bisa kasih Itu data Jadi untuk peralatan perlengkapan Itu sudah All in Kalau mereka bukanya Di ruko 5x15 Tapi kalau Andaikan mereka bukanya Ada yang Kita kan harapannya Bukanya lebih besar Yang 10 meter lebar Belakang 15 meter Nanti kalau ada penambahan Peralatan perlengkapan Nanti akan ada tambahan Ada juga kemarin yang ini Yang penting juga nih Mitra-mitra Abuya khususnya Di Abuya itu kan Kita jual di bawah 100 juta 90 juta kemitraannya Tapi ini kok 399 Baru bulai Baru 2,5 bulan Tapi bisa jual Mahal gitu kan Nah kita Pertimbangannya adalah Memang peralatan perlengkapannya Harganya di Almas ini Tinggi harganya Kami coba Untuk compete Sama pemain-pemain besar Di sana Agar kualitasnya itu Benar-benar mirip Sama mereka Jadi kita Memang benar-benar Ngasih kualitas yang baik Misalnya contoh aja Yang deep fryer Deep fryer Kalau kita ikutin kompetitor Satunya harganya mereka Hampir 150 juta Sekarang kita butuh Minimum 3 Itu 450 juta Nah kami akhirnya Menemukan solusi Untuk yang Di tengahnya Pertengahannya Jadi 399 ini Bukan marginnya Kita Tapi ada margin di sana Tapi itu Komposisi terbesarnya Di peralatan perlengkapan Jadi ada beberapa Kemarin mitra Yang juga Sempetanya ya Kemarin ada mitra Yang dari luar kota itu Sempetanya Oh ini Saya bingung kenapa Bisa mahal banget Biasanya kalau bisnis ayam Itu bukannya cuma 40 juta 50 juta Akhirnya kami jelaskan Memang konsep kami Bukan konsep grobak Konsep kami juga Bukan menggunakan deep fryer Yang seperti digunakan Di tempat-tempat lain Yang biasa ditawarkan Di kemitraan Artinya Memang tadi Sampai oleh Mas Sokta Itu memang Kita jaga kualitas Karena memang Posisi yang kita Pengen di posisi Yang memang Bisa masuk dari Kalangan atas Karena bawah pun Masuk ke kita juga Tidak merasa Kemahalan Iya Kenapa kita pakai Alat yang Mengikuti mereka Iya Karena misalnya Contoh di fryer tadi Itu Kita sudah Riset Jika ayamnya Melebih 150 derjat Suhu panasnya Minyak Dia akan Gosong di luar Di dalamnya Masih ada darahnya Tapi kalau kurang dari 130 Dia juga lama Matangnya Melebih dari 15 menit waktu Nah Kalau pakai kompor biasa Yang misalnya Di pinggir jalan Bisa kan bisa Tapi memang harus manual Ditembakin terus Suhu itunya Karena bisa sampai 250an Sampai 300 Kalau suhunya pakai wajan Di sana Jadi harus sering Matiin Nyalain Itu bisa apa nggak bisa Itu buktinya yang Kalau drift fire Dia menjaga otomatis ya Betul Dia menjaga Tetap di 140 130 150 Di range itu Nah itu akan terjaga Karena kan kita ingin Kualitasnya terjaga Jangan sampai nanti Keluar di sosial media Ini masih banyak darahnya Atau ini gosong Dan lain-lain Nah kita jaga Sorry ini saya awam Deep fire itu jadi Si apinya menyala mati sendiri Secara otomatis Betul Kita tinggal colok di gas Terus dia regulasi sendiri Kita setting dulu suhunya Di suhu yang tadi Sudah nanti Dia akan otomatis Otomatis Iya Dan kenapa kita bisa Lebih murah dari bandingin Yang disana 150 juta Karena kalau kita masih Minyaknya itu Harus dipindahin Untuk disaring Jadi ada selangnya Untuk penjaringannya Itu aja Effortnya Tapi harganya Jauh banget bedanya Kalau mereka yang 150 jutaan itu Itu bahkan sudah Tersaring Sendiri Otomatis Betul Otomatis disana Ada kelemahannya Apa nggak punya kita Ada kelemahannya Kenapa? Karena mungkin Memungkinkan Ada yang Nggak disiplin Untuk menyaring Si minyaknya Dia aranya akan Lebih gelap lah Warna itunya Jadi Mas Masuk disini nih Mungkin Mas Bram yang Iya Di 399 juta ini Berarti Almas ini Baina Di antaranya Kalau kita boleh ngomong KFC McD Dan Gerobakan di bawah ya Jadi secara outlet Ingin ngejar kesana Tapi kemudian Secara harga Pengen affordable juga Bisa akses keduanya Betul Dan investasinya juga Nggak terlalu besar Untuk ukuran Fried Chicken Dengan level Seperti KFC McD Setahu saya kan Kalau itu udah miliaran ya Betul Iya bener ya Karena kami dulu pernah Di Cars Junior Burger kan Iya Kita buka Di Buaran itu Salah satu outletnya Itu 15 miliar Capexnya Link stop juga sama ya Link stop juga Rata-rata di atas 5 miliar 5-15 M Tergantung luasannya Nah kita ingin Affordable Jadi kalau anekan orang Lihat 399 Kalau dibandingin yang Gerobakan Aduh Mahal banget ya Tapi kalau dibandingin yang Kita pengennya kan Kompetnya sama yang di atas Oke Supaya Ini pasti banyak yang penasaran 399 juta ini berarti Tempat gimana Tanggung jawab siapa Untuk lokasi Untuk lokasi Tanggung jawab mitra Jadi 399 ini di luar tempat Dan renovasi Secara overall Kalau kita lihat Dari apa yang sudah ada sekarang Dengan konsep Yang di Jabodetabek Beda lagi Kalau misalkan nanti kita bicara Di luar kota Atau di luar Jabodetabek Kalau di Jabodetabek Range Renovasi Di 200-250 juta Untuk renovasinya Renovasinya Tapi memang Lokasi itu menentukan prestasi ya Iya Di lokasi itu Yang gak akan mungkin Bisa diikuti Sama pihak lain Jadi kalau bahasanya kami Competitive advantage-nya Dari suatu bisnis F&B Atau apapun bisnisnya Adalah lokasi memang Jadi prestasi banget Lokasi Jadi yang faktor utama Lokasi Nah Saran kami sih Kalau andaikan ingin bermitra Luangin waktu Mungkin gak apa-apa Bayar orang Dan lain-lain Untuk capek di awal deh Cari lokasi terbaik Kenapa? Karena kalau andaikan Produk orang bisa ikutin Harga bisa di follow Tapi kalau andaikan lokasi Itu akan sulit Nah Problemnya adalah Ketika kita buka Di suatu tempat yang bagus Dan kemudian rame Tiba-tiba nanti Di tetangga kita Buka yang jauh lebih besar Dengan produk yang mirip-mirip Harga yang mengikuti kita Kita pasti akan kalah Jadi kami belajar Dari beberapa pendahulu Atau pengalaman kita sebelumnya Juga sama Ya Mendingan kita Ya Besar sekalian All in deh di lokasi ini Karena ini kan Investasi jangka panjang Kalau bisa selamanya Artinya keinginan dari Almas Fried Chicken Pusat Sebagai prinsipal Kalau anda ingin bermitra Seriusin lokasinya Betul Tapi si mitra harus tinggal disitu gak sih? Enggak harus sih Enggak harus Enggak harus tinggal disitu Karena kan pengelolaannya nanti Dari tim kami nih Beliau yang akan mengelola Sekarang kalau misalnya saya balik Misalnya nih Ada di luar sana Oke 399 juta ane ready Renov 200 250 juta ane ready Ada udah seneng nih sama Almas Semiliar ane ready Misalnya sama tempat segala macem Oke saya siap satu setengah M deh Ditotal-total semuanya Misalnya gitu ya Oke Tapi tempat tolong cariin Gimana tuh? Itu bisa juga Lewat kami Tapi memang Antrianya lumayan panjang nih Itu pastinya akan membuat Mitra juga harus menunggu Untuk membuka Karena mitra yang lain Mencari gitu ya Iya Kalau mitra-mitra ini kan Mencari sendiri Yang tadi Sampai oleh Pak Oktad tadi kan Bahwa kalau mau cepat ya Harus bener-bener serius cari Lokasi nih Mitra ini Karena kalau Kami mengadalkan kami saja Ya kami juga ada antrian yang memang kami jadikan prioritas 52 sudah DP Diluar yang belum DP Antri berapa bang? Leads Yang lagi dalam konsultatif Biar tahu Lebih dari 100 Dan itu Setiap hari pun Waktu kami itu habis untuk meeting dengan mitra-mitra Kadang Calon-calon mitra Untuk mencari lokasi pun Akhirnya analisa lokasi pun Akhirnya sedikit terbengkalai Karena hampir setiap 2 jam sekali itu Ada meeting Dan meeting pun kadang-kadang waktunya beda-beda Mitra kadang mereka bicara sampai 1 jam Ada yang cuma setengah jam Tapi itu lumayan mengurah Mereka minta convince nanya ini, nanya itu Mudah-mudahan podcast ini bisa Bersingkat kami menjelaskan Jadi saya menjelaskan Biar teman-teman bisa dapat gambaran Jadi ini teman-teman kalau misalnya mau Bisnis almas Ada yang namanya Komposisi pertama adalah biaya franchise tadi Kita nyebutnya gampang 400 boleh lah ya Ini kita make it easy 400 plus PPN ya bang Katanya ada PPN 440 lah Calon demikian 440 juta Oke Setelah itu dia harus siapin Sebetulnya sewa tempat dong ya Renting Kadang-kadang relatif dia punya sendiri Belum tepat lokasinya ya Kalau punya dia kan Jadi otomatis dia sewa Nah sekarang sewa itu minimal berapa tahun Saya punya Oke saya sewa tempat Berapa tahun mereka harus sewa tempat 5 tahun 5? Iya Nanti tinggal negosiasinya Kita Pembayarannya Pembayarannya mungkin bisa dibuat setahun sekali Atau per dua tahun Tapi prinsipnya kenapa harus 5 Karena investasi yang besar Jangan sampai nanti Investasi yang sudah kita keluarkan Untuk renovasi dan sebagainya itu Sia-sia Hanya karena satu tahun harus pindah Harga naik dan sebagainya Oke pertanyaannya begini Ini kan waktu Capex Atau Awal startup dimulai Ada biaya franchise 440 juta Lalu ada sewa Ini mitra bertanggung jawab atas Sewa 5 tahun Atau sewa tahun pertama saja Lalu sewa tahun keduanya Dari bisnis Itu seperti apa? Sebenarnya sewa Yang harus ditanggung jawabkan oleh mitra itu Di awal Awal Kenapa? Karena memang di Kemitraan ini Kami masukkan biaya sewa itu Sebagai biaya profesional Artinya Kami tabungkan tuh Berarti tahun pertama Harus dari mitra Dari mitra Nanti dari biaya profesional Kami sisihkan Sampai satu tahun Nah itu akan dibayarkan Untuk di tahun keduanya Jika memang mencukupi Kalaupun tidak mencukupi Mitra tidak perlu mengeluarkan Dana yang langsung besar kan Tinggal menambahkan selisihnya saja Iya Jadi kalau Kecuali kalau anehkan mitranya Sudah bayar semuanya 5 tahun di depan Ada nih mitra kita yang langsung 5 tahun di depan Karena pengen mengunci harga Pangkat Nah itu ya semua Uang sewa bulanannya Langsung di storekan Kembalikan Oh iya sama bagi hasil Langsung Iya Berarti kalau misalnya Ini harus bayar 2 tahun dulu Oh berarti tahun pertamanya mitra Tahun keduanya Tahun keduanya baru dibayarkan Kembalikan Nah sewa tahun pertama itu Dari operating dikembalikan ke mitra juga berarti Iya betul Jadi kalau Iya benar Kalau misalnya ada mitra yang sudah bayar 2 tahun di depan Iya Satu tahun pertamanya Dia akan mendapatkan uang Bagai hasil Plus sama Uang sewanya Baru nanti tahun keduanya yang kita tabungin Buat jaminan itu pembayaran tahun ketiga Kalau yang sudah bayar 2 tahun dibuka Artinya sebetulnya gini dok Si sewa tempat ini pada akhirnya dibayarin oleh cash flownya Almas Betul Pada cash flow bisnisnya ini tadi Cuma di awal-awal supaya ini kebuka Mitra harus ngemodalin dulu Benar Jadi sebetulnya ini talangan ya Kalau misalnya sewa itu tuh Definisinya talangan ya Betul talangan Kecuali yang renove Nah ini masuk lagi biaya ketiga Renovasi ya Renovasi itu dalam artian Ngecet AC Interior 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 Kalau yang di depan tuh Logo-logo Almas Gede-gede itu Tanggung jawab siapa tuh Masuk renovasi Masuk renovasi Berarti bukan masuk di 440 Nggak masuk Dan itu kisaran yang udah berjalan sekarang Sekitar 200 sampai 250 Kalau untuk renovasi Kita Bisa kembalikan ke mitra Gambarnya dari kami Kita yang bikin desain Jadi setiap ada lokasi Kita akan kasih ke tim Tim desain kami Mereka akan desainkan Interior sama eksteriornya Terus kemudian Interior-eksterior Gampang gitu ya Betul Interior-eksteriornya Didesain Kasih ke mitra Mitra Kalau andakan punya tukang Akan lebih baik Mereka yang akan langsung kerjakan Itu akan lebih cepat Nggak ikut antrian Tapi kalau andakan Pak kami nggak punya tukang Nggak ada eksperian disana Tolong ya Oke Tapi ikut antrian Karena kami cuma punya 3 tim Gitu Kayaknya langsung punya kontraktor nih Alman Kalau mau 3000 outlet Gimana nih Oke jadi gampangannya 200-250 juta Itu Anda bisa kerjakan sendiri Anda bisa touch up sendiri Kalau misalnya puas ya Beli chat sendiri Apa segala macam Dari Almas adalah gambar Gambar dan pendampingan tetap nanti ada Ini 400 plus 40 juta nya kan tadi Di fryer Alat-alat Terus ada kursi 48 seat Kalau tidak salah ya 48 seat Atau meja 12 meja Ya standar Untuk aset Running restaurant Tapi interior Eksterior Termasuk AC Segala macam itu Adalah Di renovasi Di bab renovasi itu Oke Biayanya Franchise udah 440 juta 440 juta Sewa Udah dia beresin 5 tahun Dia udah deal dan segala macam Renov dia udah siap Model kerja putaran segala macam bang Misalnya running di awal Dia sudah include Include di 400 Jadi komponen biaya Cuma ini saja Nah Kang Bahwa bapak Biaya franchise Sudah sewa Sudah aman Renov dia sudah aman Dan dia start Ada satu ganjalan di luar uang Tentang operation Tentang manusia Ini kan kalau orang Waduh saya gak pernah bisis ayam Gak kebayang Saya harus rekut orang segala macam Gimana tuh mas Bram Seperti apa Tentang operation Keberjalanan outlet Memang PR di bisnis F&B itu kan Salah satunya itu tadi Yang sebut Paling PR paling besar Di karyawan Dan Kenapa kami tawarkan Kemitraan ini Dengan pengelolaan oleh kami Salah satunya untuk Menjaga Agar Karyawan Problem tentang karyawannya Bisa Terselesaikan Oleh kami Di kami sendiri Recruitment ada Kebetulan tim rekruitment kami Juga meng-hire Orang-orang yang memang Sudah pengalaman juga Kebetulan Kedoloh memang sekarang Kondisinya Banyak teman-teman Dari brand-brand besar Brand-brand besar Ayam goreng Terus terang aja Gak apa-apa Brand-brand besar Ayam goreng Yang lagi Kena badai PHK Betul Dan itu Menjadi berkah Buat kami Dalam artian berkah Menjadi berkah Buat mereka juga Dan ya Menjadi solusi Buat mereka juga Untuk bisa bergabung Dengan kami Dan alhamdulillahnya Dari 5 outred yang ada Memang kami Mayoritas Adalah karyawan Bekas-bekas Dari Brand-brand besar Alumni Makanya saya lihat Treadment mereka Profesional Manager store Ini menarik nih Jadi Boleh gak saya Bahasakan bahwa SDM itu dari Prinsiple SDM dari Almas Dan operation dari Almas pusat Semua dari Kami di pusat Recruitment Training Replacement Semuanya dari kami Termasuk nanti Penggajian juga dari Operational outletnya juga Jadi mitra memang tidak perlu Disibukan oleh Pekerjaan yang tadi Harus cari orang Recruitment Harus Menggantikan dirinya Untuk menjadi karyawan Kadang-kadang kan gitu Kalau kita bisnis ya Karyawannya tiba-tiba Pas itu Dulu pernah nih Mas Sokta nih Ditinggal karyawan Satu outlet Karena semuanya Dari Cianjur Satu gerombolan Boykot Jadi Hari itu Harus turun tangan tuh Anaknya Kita ngasirin Masuk tadi dapur Dan itu resiko banget Nah Insya Allah dengan Bermitra dengan kami Karena memang Kami ada outlet Dada banyak Ketika ada masalah kayak gitu Kita bisa Saling support nih Antar outlet Selain itu Kita juga di etofis Juga ada tim juga Yang bisa melakukan backup Kita ada tim yang memang Tim task force Yang memang tugasnya untuk Backup Backup Oke Kalau Saya Mohon maaf Kalau misalnya Semua SDM Operation full kan Otomatis Keuangan juga Nikasi dan segala macam Bagaimana sistem Membangun keterbukaan Yang Bang Okta Dengan Mitra Saya udah invest Salesnya juga Anda pegang Bagaimana membangun Keterbukaan Dua arah Kalau untuk terkait Tama finance Kan kita juga Udah pakai sistem Dan si Mitra Bisa akses juga Mitra bisa masuk Ke WA Group Yang setiap hari Ada laporan Pembelian Pengeluaran Laporan omset Semuanya ada di WA Group Tapi juga Terdokumentasi Baik di Digital Nah Kami pun juga Setiap outlet Rekeningnya itu Masing-masing Mitra Jadi tidak bercampur Semua cabang itu Dengan Rekening yang lainnya Jadi Mitra bisa kontrol Rekeningnya juga Jadi uangnya matuh Ada uangnya apa enggak Pengeluarannya Uangnya debil pusat enggak Jadi kita Jadi fairness aja Rekening atas nama Mitra Mitra juga bisa akses ke sistem Mereka bisa ngeliatin CCTV juga Rekening itu ada sama Mitra Para outlet itu Mitra Aku punya rekening ini Uangnya masuk ke sini Boleh gitu ya Bisa Mereka bisa monitor Walaupun kami yang kelola Oke Jadi kalau akhir bulan pun Laporan laba rugi Mitra juga bisa cross-check Duitnya beneran Ada apa enggak Kan gitu Kalau dengan kita bikin Laporan keuangan Yang dimanipulasi Kan enggak sesuai Dengan cash flow Yang ada di rekeningnya Jadi itu untuk Untuk counter Ini Tapi kan di laba rugi Kan biasanya Cash sama net profit Profit loss kan berbeda Karena ada Karena ada pihutang Segala macam relatif Itu enggak ada Karena cash basis gitu Mungkin Jadi kita bisa Cash basis Jadi kelihatan ya Maksudnya Beli di situ Emang uangnya pergi Beli uangnya pergi Lalu kemudian Sales uangnya masuk Ini pengalaman sebelumnya Dari mitra-mitra kami Yang bermitra Dan beberapa brand lain Juga mengeluhkan Gak ada adang terkait Keterbukaan Saya bulan ini Dapatnya besar Bulan depan Dapatnya kecil Ketika datanya Bertanyakan Lama Nah harapannya Dengan solusi seperti ini Mitra pun bisa Cross check nih Emang dananya Adanya segitu Walaupun butuh data-data Mereka bisa download sendiri Dari sistem yang kita sediakan Sebetulnya malah Kelihatan tiap hari Bukan dilaporkan tiap bulan Sebetulnya Di grup WA itu ya Jadi tertarik Jadi Jadi tiap malam Tiap closing outlet Jam berapa bang Dikirimnya Atau per pagi hari Untuk melaporkan kemarin Atau tiap tutup Jadi tiap tutup 11 malam Jadi 11 malam Admin di outlet Itu ngirim Kalaupun mitra Gak harus nunggu Sejam 11 malam Dari digital kan Juga langsung ada Kalau dia mau akses Tapi sengaja kita buat manual Supaya bertanggung jawaban Ketandaran untuk Karena kalau kita bicara tentang Bukti struk dan lain-lain kan Di situ nanti Di grup itu Mereka lampirkan Semua dokumentasinya Mereka membelajar Oh dilampirkan semua Sampai nota-nota Nota-nota Bahkan foto produk yang dibeli pun juga Kalau mereka belanja sesuatu Ya harus dilampirkan juga Walaupun ini sebetulnya Belanjanya ada yang ke almas pusat Memang almas pusat langsung Kalau almas pusat langsung Mereka gak perlu Menampirkan itu Karena pengalaman Di bisnis kami kuliner sebelumnya 7 tahun sebelumnya Itu salah satunya Fraud yang sering terjadi Di outred Yang dilakukan dari Pengeluaran harian Makanya kita butuh banget nih Yang namanya struk Pembelanjaan Dan lain-lain Oh kalau yang dibeli almas pusat Kayak misalnya ayam Itu kan dari almas pusat Itu gak perlu ada Tapi ini ternyata Akan muncul invoicing Yang intrah bisa Oh invoicing langsung aja Lihat Oh bahwa ini kamu Kan lagi beli kan Beli ayam sekian banyak Kupung sekian banyak Harganya sekian Nanti ada semua Itu fairness lah ya Tapi ada yang gak lewat Almas pusat Pembelanjaan-pembelanjaan Yang sulit dikontrol Betul Belum kebayang sih saya Nasi kan pusat Kadang mereka beli Membersih lantai Oke Oke Atau misalnya produk-produk Yang kebetulan kita kehabisan nih Nunggu dari pusat Baru datangnya sore Oh dia harus purchase Di pasar terdekat Betul Tapi itu di luar produk-produk utama ya Lebih ke produk Berdamping Tisu Sabun Jadi kalau di Operasinya F&D Sebenarnya ada 3 poin Yang bikin Solusi nih Buat kita bekerja sama Dulu waktu saya Pertama kali Membangun bisnis kuliner Kesibukan paling pertama adalah Apa namanya Mencari bahan baku Ya kan Dulu kalau anehkan kita Masih satu outlet Supplier kan belum ada yang mau kirim Harus jajan belanja sendiri ke pasar Itu saya sama istri Belanja sampai jam 11 malam tuh Untuk pasar pagi pun juga Kadang kita sebelum subuh udah belanja kan Belanja untuk produk yang kita akan jual sendiri Beli ayam Beli sayur Beli sambal Terus yang kedua Kerepotan kedua adalah produksinya kan Di Central Kitchen kita masakin Ayam dan lain-lain Yang ketiga jualannya Nah di jualannya tadi Bagian turunannya adalah Mengelola karyawan Jadi mengelola karyawan itu hanya Part dari yang ketiga nih Kerepotan yang paling besar kan Sebenarnya di dua pertama Kita mau mencari supply chain Memastikan supply chain itu tetap aman Memastikan harganya pun juga stabil Karena kalau di kuliner Kita gak bisa naik turunin harga jual Tapi sementara kalau di bawahnya Itu kan harga bahan baku bisa naik turun Nah kita dengan volume yang Alhamdulillah sudah besar Kita bisa kunci itu Harga sambalnya kita Kita udah kunci satu tahun Harga sambal kunci satu tahun Kunci satu tahun Bahkan kita buka Central Kitchennya Di sampingnya Kebun cabai Gitu loh Nah itu kan sebenarnya salah satu advantage Kalau Anda kan bergabung dengan kita Karena dapur kita bareng-bareng nih Yang kedua kalau kayak ayam Ayam pun juga Naik-naik turun tuh Kita cari yang fresh Tapi karena volume kita besar Kita bisa bergain Kita juga bayarnya cash ke supplier Kita bisa dapetin harga yang lebih murah Nah itu yang sebenarnya jadi Solusi bersama nih Kita kawandikan dengan bermitra Ibu-ibu atau bapak-bapak Gak repot lagi cari supply chainnya Gak mikirin proses produksi di Central Kitchennya Kayaknya tinggal baca doa deh Jadi kerepotan yang harusnya Diambil di awal tuh adalah Ayo bareng-bareng cari kolokasi terbaik Dan sebetulnya kan Aku juga Aku kemarin baru dari Cirebon Terus temenku ngomong Ditugasin sama salah seorang investor Untuk bikin otet ayam goreng Aku bilang Kenapa kamu gak ambil almas Enggak Si owner pengen brand sendiri Setengah mati juga kan Bangun brand sendiri kan Betul Ya kan maksudnya Mereknya bisa jalan Campaignnya juga Setengah mati Bisa top of mine atau enggak Itu juga Iya Tantangan PR yang Iya bener Karena tiga poin tadi itu hanya Terkait sama operation Tapi gimana cara gak jualnya Gimana jadi PR Gimana ngebrandingnya Ngemasnya Ngemasnya Belum terkait sama perizinan lingkungannya Pajaknya dan lain-lain Jadi bikin suatu bisnis Bukan hanya sekedar Jago masak enak Terus kita jualan Kok saya ngerasa 400 juta kemurahan ya Ini beneran dibagi saya 400 juta jadi kemurahan ya Maksudnya 400 juta ya Kamu sebetulnya bukan beli di fryer dong Iya Betul Kamu beli almas secara sistem Secara supply chain Secara riset Betul Berapa tahun bang riset bang Kita sudah 7 tahun ya Tapi kalau di kuliner sendiri Kalau ayam goreng sendiri Ayam goreng yang riset ya Yang riset ayam goreng Sebenarnya udah cukup lama Hanya launchingnya kemarin momentumnya Iya Kan kalau kita lihat Ayam goreng Dari tahun 79 ya KFC ya 7 KFC Sekarang Berarti lebih tua dari umurnya kita kan Iya benar benar Dan dia masih Bertahan Exis Di 5 triliunan lebih 5,9 triliun Laporan terbuka Tahun 2020 KFC itu belum yang Dari brand lain ya Belum dari brand lain Jadi marketnya memang sebesar itu Bahkan yang di bawah pun juga kan Ada yang ribu lancar Kecil hidup terus Jadi kita gak usah debat Terkait sama marketnya yang besar disana Cuma masalahnya adalah sekarang Gimana persepsinya itu Ngambilnya ke kita kan Iya Biar orang mau datang ke kita Memilih ke kita Kan PRnya kita disana Nah kita riset Apa sih yang masih Ada ruang nih Di Indonesia Kita ketika kita Pada saat haji dan umroh Teman-teman Mereka tau kan Kalau aneh kan kita mau beli albaik itu Antriannya bisa berjam-jam Dan albaik pun dari tahun 74 kan Lebih lama daripada KFC di Indonesia Dan dia udah 170an cabang Dan masih antri sampai sekarang Ini kan sebenarnya yang ngantri juga Kebanyakan orang Indonesia Just tip-just tip pun juga Banyakan Albaik itu banyak banget Orang Indonesia Jadi marketnya ini Besar banget Nah kami ambil perilaku itulah Yang kita coba tawarkan Ini buat Bapak Ibu Yang pengen Yang waktu pada saat Haji dan umroh Antri berjam-jam Untuk beli albaik Gak perlu lagi Karena sekarang ada almas Ayam goreng Saudi nomor satu Di Indonesia Memang marketer nih Bank marketer nih Gak bisa dilawan Tapi saya langsung ingin kembali lagi Ke investasi ya Karena saya mempositikan disini Sebagai suara dari teman-teman Dapatnya berapa kami Saya sudah Kira-kira 1 miliar lah ini Kalau prediksi saya Kira-kira 1 miliar lah Mas Ewan segala macem Itu dapatnya berapa Dan gimana Bagi hasilnya Seperti apa Gimana mas Bram? Untuk Dapatnya berapa Memang balik lagi Bisnis itu kan tergantung Ada risiko Dan lain sebagainya Proporsi bagi hasilnya Seperti apa Untuk bagi hasil sendiri 5 years ya Anggap aja Berjalan 5 tahun Jadi sebenarnya Kerjasama kita itu Bagi hasil itu Atas jasa yang kami lakukan Ya Bagi hasilnya 70-30 Jadi 70% Keuntungan Satu tahun pertama Untuk mitra 30%nya Untuk kami sebagai pengelola Dan itu dibayarkan Ketika untung Ketika ada resiko Bisnis yang Kemungkinan rugi Berarti Kerugian Ada ditanggung oleh Mitra Sohibul Mahal Hanya dari sisi Operation saja Tapi dari sisi kami Sebagai pengelola Kan ada kerugian juga Ketika mengelola Ada biaya yang kami keluarkan Nah itu kami tanggung sendiri Sebentar Tapi kan Manager store segala macam Kan udah digaji Oh berarti pengelolaan secara terpusat ya Ruginya disitu Betul Tapi kalau gaji ya tetap kan Tidak bagi hasil kan Kalau karyawan yang disitu Nanti di tahun kedua Sampai tahun kelimanya Pembagian hasil 50-50 50% ke mitra 50% lagi ke Almas Kenapa beda-beda begini bang Boleh tau gak Ininya Di tahun kedua Kenapa mitra drop Secara pembagian hasil Di tahun pertama Dia 70% Baik Yang namanya bisnis itu Risikonya panjang Risikonya panjang Artinya kita berbagi risiko dulu Disini Di tahun pertama Kalau sesuai dengan Apa yang Sudah berjalan saat ini Ini memang target kami kan BEP di setahun Kurang bahkan dari setahun Seperti di Bintara Hanya dari dua bulan Alhamdulillah kita bisa BEP Artinya Sebenarnya mitra sudah aman nih Dari sisi Risikonya Karena uangnya udah kembali Insya Allah nih Yang Allah mengizinkan dalam waktu setahun Udah kembali Nah di tahun berikutnya Berbagi Berbagi dua Kita sama-sama mengelola Betul Pertanyaannya Ini kan 70-30 setahun bang 12 bulan Dia kalau BEP udah 3 bulan Tetap 70-30 Sampai 12 bulan Tetap Oh grace period lah ya Grace period Berarti Tapi pun kalau misalnya Na'udzubillah Semana'udzubillah One year Dia gak balik modal Tetap sih Tetap masuk tahun kedua Fix lagi 50-50 Betul Tapi tahun pertamanya memang kita kasih Grace period 70-30 ya Benar kan Kita kemarin diskusi Dan ini adalah jalan tengah Dan solusinya Karena ada beberapa Mitra juga yang Oke Ini 3 bulan Sudah balik modal Kalau anehkan kita setelah balik modal Langsung 50-50 Ya biarin deh Mereka nafas dulu satu tahun Atau yang kedua Problemnya adalah Ada beberapa lokasi Yang capexnya tinggi Yang kita juga gak bisa batasi Capexnya ini Oh iya benar Jadi itu adalah Bonusnya untuk mitra ya Karena capex sudah tinggi kan Betul Atau sebaliknya Kalau misalnya Melebih dari Estimasi kami Capexnya terlalu tinggi Balik modalnya kan Jadi lebih lama kan Iya Nah kita Kayaknya fairnya Yaudah deh Kita kasih satu tahun 70-30 Kemudian setelah tahun kedua 50-50 Harapannya sih Sebelum satu tahun Mereka udah BFB Kerjasama kan berarti Hak pakai barang ini 60 bulan Iya Berarti 12 bulan pertama Adalah 70-30 48 bulannya Iya 50-50 50-50 Ternyata outletnya Jalan bank Dia mau lanjut lagi 400 juta lagi Enggak Enggak Hanya 10 juta Untuk biaya admin aja 10 juta untuk biaya admin aja Di tahun kelima Jadi harusnya 10 juta 5 tahun lagi Insya Allah gak ada berasal ya Serius tuh Iya Oh jadi tinggal Lanjutin administration aja 10 juta Untuk 5 tahun 5 tahun ke depan Jadi sebenarnya ini Poinnya adalah Untuk mitranya Yang kita pikirkan sih Kalau andakan 5 tahun Mitranya ngerasa Pak saya mau independen dong Saya mau bikin brand sendiri Tapi semua peralatan perengkapannya Mau saya pakai Emang gue Karena kan itu Lokasinya Peralatan perengkapannya Punyanya mitra Tinggal cabut almasnya aja Tinggal cabut almasnya aja Pelupas almasnya Silahkan jalanin Mereka bisa dapetin 100% nya Nah kalau andakan mereka mau nyambung Ya hamdulillah buat kita Yaudah gak perlu Nambah-nambahin biaya lagi 10 juta aja Karena kan kita juga happy Kalau andakan Memanjang Memanjang Karena kan kita memanfaatkan Dan mengelola Barang-barang Dan aset-asetnya mitra Karena almas gak hidup dari Dari V start itu ya Iya Bukan dari capital gain gitu Benar Kita harapannya sih begitu Makanya kita bermudah Oke Bang sorry Gampangannya 70-30 dari Ya ini mungkin baru 5 outlet ya Kita ambil pertengahannya Berapa juta sih Untungnya Per bulan Yang udah jalan sekarang Walaupun 2,5 bulan ya Tapi prediksi lah Dari trendline Trendline Oke ini capex Udah keluar Total semua Total semua Jadi renovasi sama Biaya kemitraan Sama sewa dong berarti ya Iya Oh kalau sewa kan Sewa gak Talangan ya 700 juta lah misalnya Penting 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 investor Sewa talangan 700 juta berarti Jadi sebetulnya hanya capex Dan Hanya biaya kemitraan Dan renov Benar 700 200 juta Nah kita Prediksi bisa dapet 60-70 juta per bulan Mereka dapet netnya Sehingga Satu tahun itu Mereka udah BFP Kalau 60 juta Berarti sebetulnya profit 100 lah ya Anggaplah 100 juta Kalau 100 juta kan 100 juta 7 bulan mereka sudah BFP Kalau mau liatin Actual sekarang Nanti Saya khawatirnya Kalau Jadi ekspetasi tinggi Jadi ekspetasi tinggi Gitu loh Tapi guna Guna mencapai Nah ini saya jadi Buka-buka Layak gak ya Maksudnya 100 juta 100 juta Per outlet itu Sales berapa sih Bang Total Per hari Targetnya Berarti supaya kawan-kawan Bisa punya denyut Kalau di Kita 10 juta Per hari 300 juta Per bulan Sales Itu dia bisa dapetin net Kira-kira sekitar 70-an 100 lah Berarti Bisa Bisa profit Si profit Operation Dari outlet itu 100 juta Kita kemarin bikinnya 12 juta ya Per hari 11 juta 11 juta Per hari 11 juta Per hari 330 330 Itu dengan Untuk BP yang 10 bulan 10 bulan 10 bulan ya berarti 70 juta netnya Ya Kalau anehkan dia Mau netnya 100 juta Ya berarti dia Harus punya sales Minimum 15 juta 450-an Jadi pantas saja Outlet-outlet yang Ada ini Udah BP Sisi Bintara Alhamdulillah Kalau Galaxy Kabarnya boleh tau gak sih Galaxy kan lebar tuh Ini supaya Teman-teman bisa punya perbedaan Kalau Bintara kan Tampak depannya berapa tuh bang 5 meter ya 5 meter Kalau Bintara kan Kalau Galaxy Galaxy kan 16 Kalau Bintara kan cuma 5 Itu ngaruh bang ya Dengan lebar Galaxy gitu Sales itu ngaruh gak? Ngaruh Ya omsetnya Galaxy Lebih bagus daripada Bintara Oh it happened gitu ya? Iya Boleh-boleh bocor Ya segitulah ya Di atasnya 20% 15-20% Dari Bintara Jadi Lokasi itu Mempengaruhi ya Kalau punya Semakin lebar Semakin luas Juga akan membuat orang Semakin tertarik Parkiran sih ya Bener ya Parkiran Jadi Bintara itu Kalau bisa dikatakan Itu kan prototype ya Gak bisa dijadikan Yang standar Objektif awal kita Cuma biar dekat rumah Dan dekat kantor Saya udah setengah mati Kalau parkir di Bintara Tapi ya Untuk orang-orang yang pakai motor Bersahabat lah ya Bintara ya Kita aja yang datang ke sana Mobil kita parkir di Superindo ya Atau di rumah sakit seberang ya Ya Allah Jadi Saya sudah dapat gambaran ini Jadi sebetulnya Si Mitra itu Menurut saya gini Dia siapin uang biaya kemitraan Siapin renov Tempat itu sebetulnya Dia gak nyewa ya Gak nyewa Nalangin aja Bahwa operasi nanti akan membayarkannya Dan itu fair dipotong gitu ya Per bulan Kena beban berapa Misalnya 12 bulan 120 juta Berarti disimpankan 10 juta-10 juta Untuk gitu ya Yang lebih menarik lagi Kalau punya tempat yang bagus Dan bermitra dengan kami Dapat dua cuannya Dia dapat uang Bergerak dari sewa Jadi ada mitra kita Yang punya lokasi Dia punya lokasi Kayak yang dicegar Itu kan punyanya mitra yang sendiri Oh berarti dia langsung berakatkan Ini saya sewain sekian Iya Oh berarti itu Di lelan almas pusat aja ya Betul Layaknya berapa Di analisa Propertinya dia Dapat Dapat uang dari Bistisnya Bistisnya juga dapat Menarik ini Jadi kalau andai kan Teman-teman yang punya Dana lebih Dan ketemu Lokasi yang bagus Kayak Kita punya mitra juga Yang buaran kan Kebuli-abuya Dia selalu bilang ke kami Pak kalau andai kan ada ruko Tempat yang bagus Yang dijual Dia maunya gak mau sewa Dia yang dijual Saya mau beli Dan nanti kita buka abuya disana Beli aja gitu ya Nah kalau punya dana Yang mendingan beli aja Propertinya bertumbuh Kita dapat uang sewa Dari almasnya buka disana Plus tapi Bisnisnya juga jalan Jadi Lima tahun kemudian Barganya dia bukan dari Keuntungan isi almas Tapi kenaikan harga sewa Harga tanah Dan propertinya mereka kan Itu yang luar biasa Malahan Kayak kan sebenarnya Kayak MACD juga Bisnisnya kan disitu Iya Tapi ini silahkan mitra gitu ya Silahkan mitra Karena visi dari almas Freshikan adalah memang Mendistribusikan kesejahteraan ini Biar meluas ya Wealth distribution Itu sih Gimana teman-teman Kalau saya sih Kayaknya bergabung Mudah-mudah Allah Lapangkan Amin Ini sudah 45 menit Kita ngobrol-ngobrol Tapi saya targetnya memang One hour Ada nggak yang mau disampaikan lagi nih Terkait dengan teman-teman Yang kemudian Punya Punya rasa Pengen Pengen bergabung Ini seluruh Indonesia kan Membuka diri Bang Okta Atau bahas berapa Iya Jadi kami memang Target utamanya di Jabari Tabek Kenapa? Karena memang biar lebih Memudahkan koordinasi Supply chain dan lain-lain Tapi jika ada yang Mau buka di luar Pulau Jawa Kayak kami kan besok Akan buka di Padang Contohnya Atau nanti ada di Pekanbaru juga Sama di Kalimantan Itu juga kami Persilahkan Tapi dengan format yang Superstore Superstore Bukan yang paket 399 Tapi dengan Kita tetap paketnya 399 Tapi pasti akan ada Biaya charge tambahan Karena tempatnya yang lebih besar Superstore itu sebenarnya Kalau gampangnya KFC yang ada drive-thru deh Sebesar itulah kira-kira Nah Menarik Jadi di luar Jawa Di luar Pulau Jawa Atau di luar Jawa Barat Atau di luar DKI Jakarta Di luar Jawa Di luar Jawa Di luar Jawa Di luar Jawa Superstore Harus Superstore Kenapa tujuannya Biar benar-benar Bisa independen Outletnya Karena kita kan dari Head office Untuk kontrol yang di luar Pulau Jawa itu Nggak akan mungkin Intensitasnya rutin Jadi outlet itu Harus besar Sekalian Sehingga kita bisa mampu Punya sumber daya manusia SDM atau People yang disitu Sudah independen juga Berarti Padang gede dong Gede Padang itu Berapa meter persegi Biar teman-teman ada kabar Padang Lahannya itu Dua ribuan meter Lahan dua ribu Iya Tapak bangunannya 600 dua lantai Jadi Drive-thru Kita belum pakai Drive-thru disana Tapi Tapi memungkinkan Untuk drive-thru Kedepannya Karena memang Sudah bisa mengelilingi Tapi di awal Kita coba tes yang Yang lock-in aja Yang lock-in dulu Tapi itu Dua ribu meter persegi Iya Tanahnya dua ribu meter persegi Strategis banget Dan itu di jalan Katip Sulaiman Katip Sulaiman Sebrangnya Transmart Wah Sebelah kirinya MACD Sebelah kanannya KFC Sebelah situnya lagi Ada Pizahat Dua lantai Dua lantai Jalan itu Nanti kita yang lebih besar Daripada MACD Daripada KFC Ya Allah Bang gini Terkait sama Sama kemitraan Ini tetap 400 juta Sama kemitraannya Sama Cuma CAPEX-nya CAPEX-nya Plus nanti Kalau andai Kan ada penambahan Kan harapannya Dengan sebesar itu Gak cukup dong Tiga fryer Jadi harus Nambah Kami di Padang Kita mau pakai Tujuh Deep fryer Tujuh Deep fryer Paketnya kan tiga Paketnya tiga Jadi empat Ya nambah empat Edisional Nambah Yaitu tinggal diobrol Lama Almas lah ya Betul Kalau luar Ini karena Track-track Ini ada pengusaha Palu Temen saya Nge-mention Maksudnya Mau buka Ada yang Samarinda Balikpapan Nah itu Superstore Superstore Maksudnya Seribu meter persegi Di atas lah Tapak bangunan 600 Dan itu dua lantai Dua lantainnya Bakal dipakai semua Tanggal berapa bang Padang? Padang Ini lagi Proses On proses Renovasi Karena tempatnya Lebih besar Renovasinya Butuh lama Kemungkinan sih Akhir September November ya November awal Desember Kita di Batam pun Juga Desember Batam juga Lama sekali Anda merenov Karena besar juga Dan pertama Gini juga Ustadz Kita kan masih fokus di Jaburitabek Juga saat ini Bulan ini ya Sekarang Agustu September Mungkin masih di situ Oktober sudah mulai nih Insya Allah Oktober November Kenapa mungkin dijadwalkan di November Atau Desember Karena fokusnya Udah mulai Ke arah luar Tapi kalau Kalo Jawa aman ya Maksudnya ruko-ruko Standar gitu Untuk Kalo Jawa Masih membuka diri Bang Kalau Jaburitabek Kita masih Menerima yang 5 x 15 Tapi kalau untuk Di luar Let's say Bandung Purwakarta Parawa Minimum 2 ruko Jejer Oh itu 2 ruko Jejer 2 ruko jejer Rata-rata Sekarang ruko itu 4 meter Jadi 8 meter Bagus-bagus Kalo 3 12 Cakep ya Jadi biar bisa Independent kan Lebih bisa Mampu untuk membayar Gaji karyawannya Lebih baik juga Dan menampung Alumni 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 Am goreng tetangga Dan nantinya juga Di luar daerah Mungkin kami Tidak sebanyak Outlet Tidak sebanyak Jaburitabek Karena tadi Support store Artinya juga Bisa menampung Banyak customer Dan Sebetulnya menguntungkan Mitra dong Iya Betul Kita jagain itu Biar mitranya pun Sama-sama happy lah Di Padang itu Itu juga Bukan hanya Orang Padang Yang akan makan disana Karena posisinya itu Memang di tengah kota banget Yang ketika weekend itu Orang dari Bukit Tinggi Dari Solo Dari Pariaman Justru Padang Panja Parkir mobil Bus-bus mereka Yang lagi main ke Transmart Transstudionya itu Disamping outletnya kami Disitu ada bus-bus Yang mereka Kalo lagi ke Padang Jadi harapannya Mudah-mudahan Mereka nanti Bawahan Buah tangannya Daripada Amin Bang Dengan Saya ke Bang Okta deh Dengan Denyut begini nih Kerasa kan Denyutnya kan Bang Tentu punya Feels Perencanaan Perencanaan 2025 Biar teman-teman Investor semangat Berapa titik Mau anda buka 2024 dulu deh 2024 ini target berapa Ampe agar tahun 2024 ini Kita Insya Allah 50 ya Tinggal berapa bulan lagi nih September, Oktober, November, Desember Nanti bakalan Beberapa Oktet Bisa buka dalam satu minggu Karena Renovasinya bisa berbarengan Selesai Selesai Jadi ini 50 Insya Allah 2024 Insya Allah Man Mana saya harus datangin lagi Semangat Mudah-mudahan Amin Terus 2025 2025 ya 100 ya Cukup Insya Allah Karena KFC aja ada 600 ya Bang 700 ya Tapi kan dia Kita coba berusaha Ya kan Kita gak mendoakan Mereka Tutup Atau berguguran Tapi Kalaupun itu terjadi Yang kayak beberapa belakangan ini Makin cepat kita buka Makin cepat juga Kita bisa menyerapkan Menyerapkan Kerjanya Gitu Mudah-mudahan ya mereka Berpindah lah Tadinya infrastruktur Dekinya dari sana Sekarang lewat kita Mudah-mudahan tetap bisa Survive Teman-teman sekalian 50 titik outlet Udah Oke Udah DP Mitranya udah ada Sampai 2024 2025 Terbuka Dan ini juga titiknya Tentu harus Nah ini juga yang menarik Tentu Kalau udah ada titik disitu Dia gak bisa buka dong ya Cepet-cepetan Dan hanya 100 slot Itu Ya Allah Ini baru buka aja 50 Jadi Gimana nih Kalau saya mau nyebutin ya Jadi padat banget dong Antrian ini Rebutan dong berarti Kalau 100 titik gitu ya 2025 ya Mau gak mau Berarti selektif dong Angkota nanti bang Akan bisa ngomong No yes Pastinya begitu Dari sekarang pun juga Kita Banyak anon Banyak anon Terutama Uang ditolak-tolak nih Ya Allah Ya Allah Ya Allah Mau gak mau Karena kita harapnya Apa namanya Almas Bukan FOMO Setahun dua tahun Habis itu Berguguran Jadi kita pengen Bener-bener serius Yang dari luar aja Mereka nyari nafanya Disini Bisa Lebih dari 40 tahun Survive kan Iya Maksudnya kita pemain lokal Harusnya Dapat support dari mana-mana Lebih baik Yang harusnya Insya Allah Nah itu yang abang jaga Sebetulnya Amanat itu Amanat Brand naik ini kan Amanat juga ya bang ya Benar Kepercayaan orang Cinta orang Maksudnya respon positif orang Ini juga Yang lagi dijaga Dan harapan karyawan juga kan Pengen juga lama kan Mereka bekerja kan Iya Jangan yang cuman pindah kesini Dah umurnya cuman sebentar Iya Dan itu yang Supportnya itu luar biasa banget Ini kan ada salah satu postingan Kita itu yang di Instagram Ada yang nyerang satu Yang ngejawabin itu 200an Yang ngebelainnya Jadi ada yang bilang Fandom ya Oh iya Fandom Benar luar biasa Mereka punya Jiro yang luar biasa Untuk membantu ini Jadi ada yang bilang Oh ini mah Hanya Berkedok Apa namanya Jualan agama Untuk bisnis misalnya Tapi itu yang Nge-support Wah itu ratusan yang jawabin Makan dulu ente Datang dulu makannya Karena memang yang kita jual Bukan agama Produk Mitra kan sangat rasional Dia naruh uang loh Bukan naruh emosi Dan mereka Rasional sport Mereka semuanya Kita pastikan dulu Coba dulu Jangan berbicara dengan gue Belum perlu coba produknya Karena kami juga gak mau jual Kucing dalam karung ya Pasti dia juga Setsing Mystery guest Bolak-balik Menurut saya Seperti mitra kami di Batam juga Mengirimkan orang khusus Untuk beli almas disini Untuk bawa kesana Dan insya Allah mereka buka tiga Jadi memang Pertimbangan orang untuk Mau beli bisnis itu Apalagi kan mereka gak kenal Kan sama kami Kalau andaikan kerabat Saudara dan lain-lain Trust levelnya naik Tapi kalau Ini kenal gak Ketemu juga belum pernah Tapi mereka kan Pasti analisanya Komprehensif Bukan hanya sekedar Ada emosi Pasti ngeliatin produk Pasti ngeliatin Gimana eksekusi Operasional di lapangan Termasuk Seragam pun juga Kemarin ada yang komentar Oh iya saya Tertarik kesini Karena memang udah rapi Seragam Seragamnya udah kayak Yang brand-brand Internasional gitu kan Itu seragam Saya salut banget Store managernya Biru Pake dasi gitu Terus namtech gitu Saya Wonderful lah Wonderful Jadi Puzzlenya memang harus Kita berusaha Untuk selengkap mungkin Agar trust levelnya Juga naik Jadi pengalaman Sebetulnya 200 Alat kebuli abu Yang juga masih jalan Sampai sekarang itu Bermanfaat sekali bang Yang berkara Jadi kalau Kalau dibilang Bukan hanya Si kebuli abu ya Yang 200 Sabang Justru dari 7 outlet 7 brand kita yang sebelumnya 7 brand 7 brand sebelumnya Yang kita banyak belajar Dari situ kan Yang kita Akhirnya Buka terus Kemudian tutup Bangkrut dan lain-lain Sama 15 tahun Kita kerja Sama ikut orang juga Ya itulah yang Yang kita Summary Yang hasilnya Di kebuli abu ya Dan almas Ya Allah Wonderful So terakhir nih Mas Bram Kalau misalnya Ada orang yang Betul-betul berdenyut nih Betul-betul mau Jadi mitra Terus dia masih harus Dibiming tempat Nyari Berproses Kan produk seriusan tuh Jangan sampai orang Cuma Kan gak enak juga ya Belum ada perikatan Terus ngerepotin almas Dan segala macem Itu minimum Don payment berapa? 25 juta aja Ustaz 25 juta aja 25 juta aja Kenapa harus ada 25 juta? Karena memang nanti Ada informasi-informasi Rahasia yang kita akan Share ke mitra Apa aja sih Informasi rahasianya Salah satunya Udah pasti Lokasi-lokasi yang Available gitu ya Atau lokasi-lokasi Yang memang sudah Kami lock Artinya Itu mempersingkat Waktu mitra Untuk mencari lokasi Jangan puter disitu lagi Jangan puter disitu lagi Kan disitu udah ada Dan itu gak akan Mungkin di approve oleh kami Jadi Dengan adanya itu Mempersingkat waktu juga Mitra untuk mencari lokasi Dan dengan 25 juta Kita langsung bikinkan WA Group Di dalam WA Group itu Ada saya Ada Mas Bram Ada Mas Wawan Dan lain-lainnya Sehingga mereka mau diskusi Lokasi Itu bisa disana Terus kemudian diskusi Apapun yang mereka butuh tanyakan Kita ada di grup itu Jadi 200 mitra 200 group ya bang ya Gak kebayang Mana dahnya nih ya HPnya bang Okta nih Ya Allah Jadi 25 juta ya 25 juta Kalau nih misalnya Ada yang nekat Dia sebetulnya Gak ready-ready Gak ready-ready banget Kan dia gak harus Menunjukkan print Saldo bank Segala macem Dia ada nih Masih 50 Ah ya penting gue calon mitra Habis mula tau Kalau Allah Gak apa-apa Udah terima aja Maksudnya 25 juta Dia masuk Titik outlet Pelunasan untuk sampai 400 Pas kapan tuh D-day-nya Untuk melunasi Pelunasan pada saat Renovasi awal berjalan Day one-nya renovasi Itu harus ada pelunasan Karena udah pake brand almas Ya dan juga Harus mempersiapkan Peralatan perlengkapan juga Maksimum kan kita Inden itu bisa satu bulan Renovasi sendiri Kami targian satu bulan Jadi ketika Renovasi selesai Kalaupun Kalaupun ya Kejadian harus inden Barang pun udah ready Ketika Renovasi selesai Jadi kita DP masuk Kita nambah Stok di gudang kita Kalau kita kan punya stok Peralatan perlengkapan Jadi buat perputaran Jadi Kalau inden rata-rata sebulan Kan kita gak mungkin Baru belanjanya Si outlet itu Setelah dapat DP kan Tapi kita akan Merefill stok kita aja Jadi mudah-mudahan nanti mereka Bisa buka on time Itu sih Kemitraan 400 juta PPN 10% 440 juta Gampang ada demikian Renovasi 250 Anggaplah 700 juta Uang sewa Talangan Tapi anda harus Start duluan Dan Bagi hasil 70-30 Di 12 bulan pertama 48 berikutnya 50-50 Udah itu Kalau udah BP Berarti udah Tinggal Buah aja ya 50-50 ya Banyak nih Saya hitung nih Mitra yang di Depok Baru buka 2 hari Store tiga lokasi lagi Ya Allah Saya mau buka 4 lah Minimum tahun ini Dan itu Beritanya bagi teman-teman Terbatas banget Kalau 2024 Udah lah Lok lah Gak usah ngomong 2024 Cepet-cepetan Artinya gini bang Ini tayang 2024 udah gak ada kesempatan lagi Untuk buka Karena 50 Udah gak ada Udah 2024 udah lewat Satu mitra Mitra kita yang Dicondet Ditambrin itu Dia lok 12 soalnya Hah? 12 outlet? 12 outlet Padang pun dia sebenernya Jadi outlet yang ditambrin Condet Padang Itu satu mitra Dia lagi Gerilia untuk cari Sembilan lagi Surabaya Berarti ini investor kawakan dong Maksudnya orang yang investor kawakan Dia aja melihat ini adalah Bisnis opportunity yang Gak main-main ya Ada mitra kita yang gak punya duit sama sekali juga ada Tapi Awalnya ya itu dia Dia awalnya cuma Pak Boleh gak saya bantu Untuk cariin mitra? Boleh Akhirnya dia yang Dipercaya sama investor Untuk mengelolain Jadi dupang duitnya Ada juga yang Teman-teman 5 orang ya Bergabung Ayo deh kita bikin barang-barang Jadi misalnya 1 miliar Masing-masing 200 juta Itu juga ada sih Ya apapun lah sebetulnya Oh jadi kalau dia syirkah Boleh cuma ke Almasnya signing satu orang Satu orang Wakili gitu ya Nominee Nominee satu Ya ada yang mereka buat CV Ada yang bikin PT Jadi lentur lah ya Ini saya denger juga di Lampung Kawan saya mau buat PT dulu katanya Katanya udah Ada artis yang gak hubungan sama kita Udah bikin CV sendiri ya khusus Allah Tadi malam juga ada artis lagi tuh Yang DM mau buka ya Dan 2025 Hanya 100 titik Insya Allah Insya Allah Insya Allah Mudah-mudahan Jadi bagaimana bang Yaudah ini langsung aja Menghubungi siapa Teman-teman Kemitraan Almas Menghubungi siapa Mas Bram ya Atau siapa nih Mas Bram Ya boleh WA Berapa WA nya Mas Bram 0812 Keliatan ya 0812 9258 9258 9258 7969 7969 WA Mas Bram 0812 9258 7969 Direktur Bisdev lah ya Bisnis developmentnya Almas Beliau COO COO Chief Operating Officer Tapi di link Di link-link ini ya Link Mitra Anda Juga saya letakkan di caption Silahkan teman-teman Saya letakkan juga nanti di caption bawah Ini WA dari Mas Bram Bang Okta Mas Bram terima kasih banyak Ini mudah-mudahan bisa mencerahkan kawan-kawan Mencerahkan kami juga Mencerahkan kawan-kawan juga yang bertanya Allahumma sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Teman-teman Alhamdulillah Tuntas sudah diskusi Dengan founder Bang Oktawirawan Dan juga Mas Bram Raditz Di sini Masya Allah Ini top manajemennya Almas Freciken Direktur operasionalnya hadir Dan juga fundernya hadir Insya Allah Ini mudah-mudahan Jadi keberkahan Untuk negeri ini Kebanggaan Untuk negeri ini Ya proud juga Kita punya brand lokal Ayam goreng Yang bisa compete Dengan brand internasional Dan mudah-mudahan Dengan bermitranya Kawan-kawan Nanti bisa meluaskan Kebaikan manfaat Dari produk ini Ke seluruh penjuru Indonesia Karena teman saya di ASEAN Juga udah nanya nih Yang di Malaysia Mabrunai Gimana buka almas Daripada keduluan Segera Mudah-mudahan Di 508 kabupaten Indonesia 82 ribu Desa dan kurahan Almas ada Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Waalaikumsalam Terima kasih Bang Alhamdulillah Seru 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 Murahambadradus Baikumsalam Terima kasih.